Hai semua, kali ini aku mau buat satu adonan jadi 6 varian kue kering ini aku buat dari 1 kg terigu resep ini cocok banget buat kalian yang gak mau ribet ngadon satu per satu tiap satu jenis kukisnya karena ini adonannya netral dan rasanya enak jadi bisa dibuat berbagai macam varian dan rasa sesuai selera masing-masing kalau kalian pengen tahu gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya ikuti terus video ini sampai selesai untuk bahannya disini aku sudah siapin 1 kg tepung pro rendah 700 gram mix butter and margarin 250 gram gula halus 5 butir kuning telur 150 gram maizena tapi disini saya pakai tepung tapioca ya 1 bungkus susu bubuk saya pakai denkau dan 2 buah vanili tempatnya seperti ini langsung saja kita mencampur siapkan wadah yang agak besar masukkan campuran butter dan margarin disini saya pakai 2 bungkus blue band dan 1,5 bungkus fortita masukkan gula halus masukkan vanili bubuk mixer hingga adonan tercampur rata bila adonan sudah terlihat pucat dan halus seperti ini masukkan kuning telur satu persatu sambil terus di mixer adonan yang nempel-nempel di sisi wadah itu jangan lupa disendok-sendokin ya bun terus dipindahkan ke tengah biar bisa ikut tercampur dengan rata kita mixer terus hingga terlihat pucat dan halus ini kurang lebih 2 sampai 3 menit setelah itu kita masukkan tepung tapioca atau maizena mixer terus hingga tercampur rata bila sudah tercampur rata matikan mixer untuk campuran terigunya kita lakukan manual saja ya jangan lupa terigunya diayak dulu kalau mau kukisnya bisa awet tahan lamanya itu panjang terigunya bisa disangrai terlebih dahulu ya bunda kita tuang lagi semua terigunya ini 1 kg tepung terigunya langsung dicampurin aja ya bunda tercampur ratanya itu usahakan pakai sendok atau spatula karena kalau terlalu lama diadon menggunakan tangan bisa menyebabkan kuenya nanti menjadi keras ya kita aduk-aduk terus kita campur hingga adonannya benar-benar tercampur dengan rata untuk memastikan adonan benar-benar tercampur rata kita ulen sebentar di meja kerja ya ini sudah benar-benar tercampur rata kita kembalikan ke wadah lalu kita bungkus dengan plastik agar adonannya itu tidak kering saat kita membentuk kita timbang dulu total adonan dasar nanti kita bagi untuk 6 varian pertama aku akan buat palom suker kita timbang adonannya kurang lebih 360 gram lalu gunakan sendok takar ukuran 5 gram agar besar cookiesnya itu sama rata ya semuanya lakukan hingga adonannya habis siapkan palom sugarnya lalu kita bulatkan adonan dan gulingkan ke dalam palom suger sebaiknya semuanya dibuletin aja terlebih dahulu baru kemudian digulingkan ke palom suger agar cepat selesainya panggang selama kurang lebih 25-30 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya gunakan api sedang lanjut ke cookies yang kedua timbang kurang lebih 360 gram kemudian kita takar menggunakan sendok takaran 5 ml lakukan sampai adonannya habis ya disini aku sudah siapkan putih telur dan kacang almond cincang kita bentuk adonan memanjang lalu bentuk melengkung seperti bulan sabit lalu tempelkan salah satu sisinya ke putih telur dan tempelkan kacang almond lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai lanjut panggang kurang lebih 25-30 menit atau sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya gunakan api sedang setelah matang keluarkan cookies dari oven lalu biarkan hingga dingin sambil menunggu dingin aku lelehkan 200 gram coklat batang sebenarnya pemakaian coklat balok untuk adonan 360 gram ini cuma memerlukan 50 gram coklat batang saja ambil cookies yang sudah dingin lalu celupkan kedua ujungnya ke dalam coklat letakkan di atas cooling rack lakukan pada semua cookies hingga selesai dan biarkan hingga coklatnya kembali mengeras yang ketiga aku akan membuat nastar timbang kurang lebih 360 gram adonan agar nastarnya nanti ukurannya sama kita pakai sendok takar ukuran 7,5 mili tapi terserah saja ya bun mau pakai ukuran berapa selanjutnya kita isi adonan dengan selai ada yang nanya gimana caranya biar selainya itu tidak keluar saat dipanggang kuncinya selainya harus benar-benar kering ya bun biar selainya nanti ini tidak meleleh saat dipanggang isi semuanya dengan selai hingga selesai disini saya buat nastarnya tidak polos ya bun tapi pakai motif motifnya itu dibuat menggunakan jepitan nastar kita jepit 3 ambil garis 3 gitu terus jepit berlawanan arah lakukan seperti menyulam tikar gampang kan cara buat motifnya semoga semua bisa ya setelah selesai membuat motif lanjut kita olesi semua permukanya dengan kuning telur disini kuning telurnya satu butir dicampur dengan satu sendok minyak goreng tambah dengan beberapa tetes pewarna makanan warna kuning olesi semua permukaan nastarnya hingga selesai sekarang waktunya kita panggang panggang kurang lebih 30 menit atau sesuai dengan oven masing-masing gunakan api sedang setelah selesai keluarkan dari oven lalu dinginkan kita lanjut membuat cookies keempat timbang lagi kurang lebih 360 gram adonan lalu kita tambahkan sprinkle warna-warni lalu kita campur hingga adonan dan sprinklenya tercampur rata agar cookiesnya nanti sama besar kita takar cookiesnya menggunakan sendok takar ukuran 5 mili atau sesuai keinginan masing-masing ya gimana besarnya setelah selesai kita bulatkan semua seperti kelereng lalu kita tekan bagian tengahnya disini saya menggunakan sendok takar ukuran 1 mili kalau tak punya bisa menggunakan jempol aja ya bun lalu kita beri tengahnya itu dengan selai strawberry lakukan sampai semuanya terisi dengan selai nah sudah selesai waktunya kita panggang panggang kurang lebih 25 sampai 30 menit atau sesuai dengan kondisi oven masing-masing gunakan api sedang setelah matang keluarkan dari oven lalu dinginkan selanjutnya lanjut cookies kelima siapkan coklat batang yang tipis seperti ini terserah mau merek apa aja ya lalu timbang adonan kurang lebih 360 gram kita bagi menjadi 4 bagian agar lebih mudah untuk menggilas lapisi dengan plastik agar tidak lengket saat menggilas ini digilas kurang lebih tebalnya setengah cm ya lalu letakkan coklat di tengahnya tutupi dengan adonan kemudian kemudian kita lapisi lagi plastik kita gilas sampai permukaannya itu halus tapi jangan terlalu ditekan ya bun biasa aja potong pinggirnya biar rapih lalu kita bagi kira-kira menjadi 6 bagian sama besar ya rapikan sisi kiri kanannya nah seperti ini jadinya total coklat yang dipakai untuk 360 gram adonan ini sebanyak 8 batang olesi permukaannya dengan kuning telur taburi dengan keju parut lanjut kita panggang kurang lebih 30 menit atau sesuai kondisi oven masing-masing dengan api sedang hingga matang jika sudah matang keluarkan dari oven lalu dinginkan lanjut kita buat cookies ke enam ambil sisa adonan lalu kita ukur dengan sendok takar disini tetap pakai ukuran 5 gram atau 5 mili jika sudah kita bulatkan seperti kelereng susun di atas loyang terus kita panggang kurang lebih 30 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing gunakan api sedang jika sudah matang keluarkan dari oven lalu dinginkan selanjutnya kita selimuti cookiesnya dengan coklat batang yang sudah dilelehkan letakkan di dalam paper cup ukuran mini jika sudah angin-anginkan hingga coklat yang kering lanjut kita lelehkan kurang lebih 20 gram coklat blok vanilla atau yang warna putih jika coklat cookiesnya sudah kering kita hias menggunakan coklat leleh putih biarkan hingga mengering alhamdulillah 6 varian cookiesnya sudah jadi jadinya sebanyak ini ya bunda nah teksturnya renyah dan lumer jika dimakan ini kita coba satu-satu ya kuenya kita potong-potong biar semuanya bisa lihat gimana hasilnya ini tuh rasanya enak banget walaupun satu adonan tapi rasa masing-masing varian ini bisa beda-beda ya bund sesuai dengan isi atau toppingnya semoga kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan komennya dan juga subscribe yang belum subscribe nantikan terus ya resep-resep selanjutnya dadah assalamualaikum selamat menikmati ya